Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membandingkan salah satu reksadana yang biasanya sering aku pakai yaitu Sukur Investable Fund melawan ABF Indonesia Bond Fund ya, karena kalau misalnya kamu cek di satu video sebelum ini aku baru mereview tentang reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund dan di sana aku udah membahas detail lebih lanjut mengenai reksadana tersebut aku udah memberikan sedikit insight seputar reksadana tersebut di video kali ini, nanti kita bakal cobain tapi sebelum kita mulai perbandingannya, seperti biasa aku akan mulai dengan berinvestasi dulu di bibit aku akan top up portfolio ku kembali di bibit ya, men tapi kali ini aku nggak bakal top up banyak, aku hanya ingin bikin portfolio ku menyentuh angka 500 juta dan aku hanya akan menggunakan dana sisaku ya, men untuk saat ini portfolio ku ada di angka 499.663.892 dan keuntungannya itu udah menyentuh angka 12 juta yaitu tepatnya di 12.190.753 rupiah ya teman-teman nah berikutnya disini aku tinggal ke bagian MI disini aku hanya ingin top up sebanyak saldo di bank jagoku yaitu 907.701 ini hanya uang sisa seperti biasa kita tinggal menggunakan bonus referral disini aku tinggal pencet, pakai disini kemudian aku akan membeli Sukor Investable Fund aja 907.701 nyalain cashback, kemudian kita masukin ke portfolio utamaku seperti biasa Helemen dan aku hanya akan membeli Sukor Investable Fund nanti kalau misal teman-teman penasaran dengan ABF mungkin aku bisa juga mencoba untuk membeli ABF Helemen di video-video berikutnya yaudah kita tinggal pencet beli sekarang disini kemudian kita tinggal pencet saya menyetujui pembelian reksadana kalau udah kita tinggal pencet bayar sekarang setelah itu kalau udah disini aku tinggal pilih bayar menggunakan bank jago kita pencet bayar sekarang kemudian nanti kita tinggal masukin password seperti biasa di aplikasi bank jagonya nah aku udah beresin masukin password, pembayaran reksadana berhasil kalau kita pencet selesai sekarang kemudian kita back sekarang portfolio ku udah berhasil menyentuh angka 500 juta rupiah ya kan tapi apakah ini akan artinya aku bakal mendapatkan bibit premium? jawabannya adalah belum karena seperti yang kamu ketahui seperti yang aku udah pernah bahas di video sebelumnya 500 juta itu adalah 500 juta yang angka yang harus diinvestasikan untuk kamu mendapatkan bibit premium sedangkan kalau misalnya aku ini 500 juta karena ada 12 juta dari keuntungan hasil protein profit element sedangkan kalau misalnya total yang aku investasikan itu masih belum menyentuh angka 500 juta kalau misalnya kita cek ke bagian gabung bibit premium disini nih kamu bisa lihat aku masih perlu dana sebanyak 12 juta sekian lagi untuk bisa mendapatkan bibit premium karena portfolio ku aslinya itu hanya sekitar 488 juta sekian element ini 12 jutanya adalah hasil keuntungan makanya nilai portfolio nya menjadi 500 juta dan kalau misalnya pengen dapat bibit premium yang dihitung adalah dana yang udah kamu masukin sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya kamu langsung jual semua disini kemudian kamu beli lagi semua reksadananya itu kamu langsung dapatkan bibit premium cuma karena itu cukup ribet dan makan waktu jadi aku nggak perlu lakukan itu nggak apa-apa nanti aku tunggu berapa saat ke depan kalau ada dananya aku top up lagi 12 juta seperti itu ya men bagi kamu yang pengen informasi lanjut seputar bibit premium pastikan kamu subscribe dulu karena nanti aku di video berikutnya aku bakal jelasin fitur-fiturnya ya men kalau misalnya aku udah mendapatkan fitur dari bibit premium ini nah berikutnya disini kita bakal langsung ke topik pembahasan kita yaitu kita akan membandingkan antara Sukor Investable Fund melawan dengan ABF Indonesia Bond Index Fund ya men nah kalau misalnya kamu pengen membandingkan dua jenis reksadana aku sarankan kamu menggunakan satu fitur ini ini berguna banget buat bibit ya men dan kali ini untuk mempermudah aja kita bakal menggunakan bibit NPC fiturnya adalah apa? fiturnya adalah fitur comparison atau perbandingan caranya gimana? caranya kita tinggal buka reksadana apa yang kita pengen bandingkan pada kasus ini kita kan pengen membandingkan antara Sukor Investable Fund melawan ABF gimana caranya? kita tinggal pencet ke bagian Sukor Investable Fund disini kalau udah kita buka ke halaman reksadananya terlebih dahulu nah kemudian kalau misalnya kamu lihat disini ini kan ada halaman detail reksadananya kamu bisa scroll ke bagian bawah kemudian di bagian bandingkan reksadana ini nah kamu ada tombol plus disini kamu tinggal pencet tombol plus disini kemudian kamu tinggal masukin reksadana yang pengen kamu bandingkan dalam konteks ini aku pengen bandingin dengan ABF Indonesia Bond Index Fund jadi kita tinggal masukin disini nah kalau misalnya udah nanti kamu bakal dibawa ke halaman ini dimana halaman ini adalah halaman dimana kamu bisa melihat perbandingannya nih kamu bisa lihat ya chart paling atas ini ini merupakan grafiknya dimana disini ditunjukin bahwa performa masa lalunya seperti apa kita bisa lihat disini bahwa salah satu jenis reksadana itu memiliki pertumbuhan yang lebih stabil yaitu apa? yaitu Sukorin Pestable Fund pertumbuhannya lebih bersifat garis lurus naik ke atas seperti ini sedangkan kalau misalnya reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund itu dia walaupun dalam jangka panjang mengalami kenaikan tapi dia tetap ada gerigi-geriginya seperti ini bahkan kamu bisa lihat dia ada naik, turun, naik, turun, naik kemudian turun lagi dikit, kemudian naik lagi kemudian naik, 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 kemudian turun dikit, naik lagi tapi dalam jangka panjang dia akan memberikan return yang lebih tinggi kamu bisa lihat dalam satu tahun terakhir returnnya itu lebih tinggi dimana di Sukorin Pestable Fund itu di angka 5,66% sedangkan ABF Indonesia Bond Index Fund itu di angka 9,99% nah tapi ini berbeda kalau misalnya kita lihat chart 3 tahun kemudian kita lihat chart 5 tahun kira-kira grafiknya bakal seperti ini karena disini Sukorin Pestable Fund masih belum usianya 5 tahun jadi kita nggak bisa melakukan pembandingan di antara yang 5 tahun kita hanya bisa lihat ABF Indonesia Bond Index Fund selama 5 tahun itu naiknya 46% berarti CAGR-nya itu sekitar per tahunnya itu hampir 8% yaitu tepatnya 7,9% nah biar fair kita bukanya di perbandingan 3 tahun aja ya men dimana kalau misalnya 3 tahun ini keduanya udah punya track record karena dari Sukorin Pestable Fund sendiri juga udah lebih dari 3 tahun usianya sedangkan ABF itu udah lebih tua ya men nih kamu bisa lihat disini selama 3 tahun Sukorin Pestable Fund membukukan return itu 24,17% sedangkan ABF Indonesia Bond Index Fund 26,52% dimana CAGR 3 tahunnya itu Sukorin Pestable Fund adalah 7,48% sedangkan ABF itu 8,16% disini kamu bisa lihat ya dimana performa ABF itu bisa sedikit lebih tinggi namun kelemahannya apa? kelemahannya ABF itu memiliki drawdown yang lebih tinggi seperti yang tadi aku udah jelasin karena grafiknya seperti ini dia otomatis dia ada drawdownnya sehingga kalau misalnya tujuan keuangan kamu adalah investasi yang jangka pendek kamu kurang cocok untuk menggunakan ABF Indonesia Bond Fund ini contoh kalau misalnya kamu cuma pengen investasi 1 bulan apa yang terjadi? bisa aja kan kamu beli ABF di harga segini kemudian 1 bulan kemudian di Februari kamu jual malah dalam keadaan minus seperti ini sedangkan kalau misalnya kamu beli Sukorin Pestable Fund kamu beli sekarang kemudian kamu jual 1 bulan lagi kamu tetap akan mendapatkan keuntungan karena grafiknya yang selalu naik stabil seperti ini jadi kelemahan ABF ini adalah dia punya kenaikannya lebih nggak stabil dan kalau misalnya kamu tanya kenapa kenaikan ABF lebih nggak stabil jawabannya adalah karena ABF ini isinya adalah obligasi pemerintah ya men dimana obligasi pemerintah itu lebih sering diperdagangkan di pasar sekunder sehingga harganya lebih ada fluktuasi, lebih ada naik turunnya sedangkan Sukorin Pestable Fund itu kebanyakan isinya adalah obligasi korporan tapi kalau misalnya kamu tanya mana yang lebih aman jawabannya adalah lebih aman ABF Indonesia Bond Index Fund kenapa? karena yang namanya obligasi negara, obligasi pemerintah atau surat peragian negara yang isinya adalah FR semua itu adalah investasi yang 100% dijamin oleh negara jadi nggak mungkin gagal bayar kalau misalnya nanti terjadi kenapa-napa pasti negara yang akan menanggung dan itu nggak mungkin terjadi gagal bayar berbeda dengan Sukorin Pestable Fund isinya adalah obligasi korporat kalau misalnya korporasi kan pasti lebih ada chance untuk gagal bayar ketimbang obligasi negara jadi walaupun Sukorin Pestable Fund di sini grafiknya selalu naik seperti ini lebih stabil tapi secara profil resiko sebenarnya Sukorin Pestable Fund lebih tinggi ketimbang ABF Indonesia Bond Index Fund nah jadi seperti itu ya men kemudian di sini expense ratio ini adalah seberapa efektif manajer investasi bisa mengelola dananya sehingga manajemen fee-nya itu gede atau nggak kalau misalkan kamu lihat di sini Sukorin Pestable Fund manajemen fee-nya jauh lebih gede di angka 1,25% sedangkan ABF itu sekitar cuma 0,21% jadi secara efektifitas ABF Indonesia Bond Index Fund ini lebih efektif kemudian di sini yang bisa kita bandingin lagi adalah total AUM dimana total AUM ini sangat menentukan reputasi dari suatu manajer investasi ataupun suatu produk reksadana semakin besar AUM-nya semakin besar dana kelolaannya maka reputasi dari produk reksadana tersebut lebih baik dan juga lebih digandrungi oleh masyarakat luas kamu bisa lihat di sini Sukorin Pestable Fund itu hampir dua kali lipatnya ABF berarti artinya Sukorin Pestable Fund secara penggunanya itu jauh lebih banyak lebih banyak orang yang percaya dan menaruh dananya di Sukorin Pestable Fund ini tapi apakah 5 triliun ini angka yang kecil? jawabannya adalah nggak juga karena ini udah angka yang lumayan ya men kalau misalnya angkanya udah menyentuh triliun itu udah oke banget bahkan di luar sana masih ada reksadana yang angkanya hanya puluhan miliar ratusan miliar jadi ini untuk ABF Indonesia Bond Index Fund ini udah menyentuh angka 5 triliun ini udah oke banget bahkan kalau misalnya kamu cek di video sebelumnya kita udah bahas bahwa bahana itu manajer investasinya adalah TCW dan TCW itu salah satu manajer investasi top juga dimana manajer investasi tersebut merupakan BUMN ya men kemudian disini kita bisa lihat average yieldnya dimana average yieldnya itu Sukorin Pestable Fund sebikit lebih tinggi tapi kalau misalnya menurut aku pribadi sebenarnya secara return keduanya nggak beda-beda jauh banget ya men cuman bedanya sifatnya satu lebih stabil aja yang satu lebih ada fuktuasinya dikit tapi kalau misalnya kamu investasinya buat 3 tahun ke atas menurut aku pribadi hampir nggak ada bedanya cuman kalau misalnya jangka pendek yang ABF lebih kurang aku rekomendasikan jadi seperti itu ya men jenis produknya adalah keduanya obligasi cuman bedanya satunya obligasi negara satu obligasi korporan kemudian ini juga salah satu faktor yang lumayan penting yaitu minimum pembelian bagi kamu yang suka berinvestasi mungkin belinya secara rutin tapi dengan dana yang lebih kecil Sukorin Pestable Fund lebih direkomendasikan karena kenapa? karena minimum pembeliannya itu 100 ribu sedangkan ABF Indonesia Bond Index Fund itu di angka 1 juta rupiah angkanya lumayan gede ya men tapi walaupun seperti ini ini masih belum segede dana mas stabil dana mas stabil itu sekali beli minimal 10 juta rupiah itu pun ada exit loadnya kalau kamu keluar sebelum 3 bulan jadi seperti itu ya men nah kemudian di sini yang terakhir adalah bank penampungnya walaupun keduanya bank kustodiannya adalah sama HSBC tapi bank penampungnya beda ya dimana Sukorin Pestable Fund itu bank penampungnya adalah BCA kalau misalnya ABF Indonesia Bond Index Fund ini bank penampungnya adalah HSBC jadi kalau misalnya kamu melakukan penjualan dan kamu melakukan penjualan ke BCA kamu bakal dikenakan biaya ya teman-teman kalau misalnya kamu melakukan penjualan ABF Indonesia Bond Index Fund sedangkan kalau kamu investasi Sukorin Pestable Fund kemudian kamu tariknya ke BCA karena ini bank penampungnya sama kamu gak akan dikenakan biaya sama sekali tapi biaya admin biasa hanya sekitar 4.000 atau mungkin sampai 6.500 jadi kalau misalnya itu bukan big deal buat teman-teman semua ya kamu boleh mempertimbangkan untuk menggunakan ABF juga nah jadi apa kesimpulannya? kesimpulannya kedua reksadana ini adalah reksadana yang udah oke banget dan keduanya udah sama-sama bagus cuman masing-masing masih ada kelemahan dan kekurangannya kelemahan ABF yaitu mungkin sifatnya gak stabil dan perlu investasi jumlahnya bebasar kalau misalnya Sukorin Pestable Fund kelemahannya mungkin secara profil resiko akan sedikit lebih tinggi kalau misalnya saranku pribadi kamu boleh menggunakan keduanya kamu boleh sesuaikan aja sama tunjuan keuangan atau goal investasi kamu contohnya kalau misalnya 3 tahun plus-plus kamu boleh menggunakan ABF kalau misalnya kurang dari itu 1 tahun atau misalnya cuma beberapa bulan lebih baik gunakan Sukorin Pestable Fund tapi kalau misalnya kamu pengen melakukan seperti aku diversifikasi gunakan keduanya itu juga boleh ya nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini bagi teman-teman yang baru mulai investasi boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi sekian video dari aku semoga video ini bermanfaat akhir kata jangan lupa untuk selalu investasi yourself sampai jumpa di video berikutnya bye